Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 kebiasaan baik yang berguna untuk kesehatan kita serta berguna untuk menurunkan berat badan. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifa dari Klinik Basa Dengar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 kebiasaan baik yang berguna untuk kesehatan kita serta berguna untuk menurunkan berat badan. Yang pertama adalah siapkan bahan makanan untuk sarapan dan makan siang. Jadi kita mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita masak untuk esok semalam hari. Jadi pada saat besok pagi, saat menyiapkan sarapan, serta untuk makan siang di waktu yang sempit kita tidak kewalahan. Jadi tinggal setengah jalan lagi. Kita juga bisa memilih bahan-bahan yang sehat, kita juga bisa menjamin kebersihan makanan apabila kita mempersiapkannya sendiri. Serta bisa menghemat peneluaran. Yang kedua, makan malam. Makan malam itu bukan berarti harus kita hindari apabila kita ingin hidup sehat. Tapi kita harus memilih makanan dengan komposisi yang seimbang, serta dengan pola makan yang perlahan-lahan, dengan santai. Sehingga makan malam itu bisa menjadi rekreasi untuk jiwa kita setelah sekeharian kita bekerja. Yang ketiga, minumlah segelas teh. Oke, segelas teh di malam hari dipercaya bisa meningkatkan sistem imun, serta memberi hidrasi yang cukup untuk kulit kita. Selanjutnya adalah membuat jurnal. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk jurnal makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, aplikasi tracking gizi, kita bisa isi setelah seharian bekerja, berolahraga, dan meng-input semua makanan yang kita makan. Jadi, ini bisa menjadi evaluasi bagi kita dari hari ke hari. Apakah yang kita makan itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya adalah mempersiapkan semilan sehat. Pada beberapa orang tertentu, biasanya tengah malam suka menderita kelaparan. Dan cenderung memakan apa-apa yang ada di sekitarnya. Alangkah baiknya, apabila kita yang mempunyai kebiasaan kelapar di tengah malam ini, mempersiapkan semilan sehat. Misalnya, berupa satu, kacang-kacangan yang dipakang, ataupun buah-buah segar yang dipotong. Itu bisa kita siapkan untuk kita makan apabila kita lapar di tengah malam. Selanjutnya adalah minum air putih. Minum air putih ini menjaga kita terhidrasi dengan baik selama kita tidur malam, karena biasanya kita tidak minum sepanjang malam. Apalagi kita tidur di ruangan ber-AC, sehingga begitu kita bangun pagi, kulit kita tetap terasa kencang dan lembab. Selanjutnya, yang terakhir adalah bangun satu jam lebih awal. Bangun satu jam lebih awal ini bisa meningkatkan endorfin yang membuat kita semangat menjalani hari-hari, dan juga bisa digunakan untuk menambah jadwal olahraga kita di pagi hari, sehingga kita bisa memulai hari itu dengan semangat. Apabila jiwa kita sehat, badan kita sehat, semua dalam keseharian kita akan berjalan dengan lancar, karena kita sudah memulai hari ini dengan baik, dengan bahagia. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.